Sudah melombor Gustaf belum sudah pulang saya. Aku yakin sebentar lagi dia akan pulang. Aku akan menemukan dia di depan jendela. Makanannya mulai gini. Kalau begitu, aku akan tetap berdiri di depan jendela sampai Gustaf pulang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian kami melapor pada polisi. Setelah pencarian berhari-hari di sungai dan di hutan, polisi tidak dapat menemukannya. Gustaf... Gustaf... Gustaf mengawasi anjing tetaga. Dia berkeliaran lagi. Sudah telah disini bersama aku. Saat kau memiliki anjing tetaga raya baik-baik. Memangnya sesulit itu merantai anjing. Terima kasih telah menonton! 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 Ayo, Pak Sun... Ya Tuhan... Ayo duduk di sini saja! Kami masih punya sisa semang... Ada kentang, dan sotis... Gustaf... Gustaf... Dari mana saja kau? Kau pergi menutup saja dan tak pernah mengabari kami Ibumu sangat mengkhawatirkanmu, Gustav Kau tidak tahu Kau sangat suka sosis, ma Dari mana saja kau, Gustav Gustav Jawab, Gustav Sayang Dari mana saja kau Kau tidak bisa pergi begitu saja tanpa perang mengabari kami, Gustav Ayah Aku belum makan selama berminggu-minggu Kalau boleh ayah Kita harus menunggu Aku tidak makan sesuatu Apa salahnya Saya Jawab, Gustav Gustav Gustav, jawab, Gustav Dari mana saja Sayang Dia sudah bertanya padaku, Gustav Dia masih lapat Dia masih lapat Dia masih lapat Tidak pertanyaan Gustav, jawab, Gustav Jangan, jawab, Gustav Jangan, jawab, Gustav Aku hanya ingin tahu dari mana saja Gustav selama ini Kau harus mengerti naf Kami sangat menghawatirkanmu Ya, kami benar-benar tidak menghawatirkanmu Gustav Sekarang beritahu kami kemana saja kau selama tiga bulan terakhir Ayah Ibu Sepuluh sekolah Aku dan teman-teman satu kelasku pergi ke pantai Aku ingin berlayar Aku ingin berlayar Jadi aku harus lompat ke main gini Gustav menceritakan pesan Prabu kepada kami Sepuluh sekolah Gustav pergi ke laut Dia menaiki perahunya Kemudian perahunya mulai bocor Dan perlahan-lahan air naik ke dalam perahu Gustav mencoba melawan arus Tetapi arusnya terlalu kuat Hingga akhirnya Gustav menulang Lalu dia tidak mengingat apapun Kami menceritakan pada orang-orang Tapi tidak ada yang percaya Tidak setubuh Mereka semua mengira perlah kami hanya mengadang-adang Tidak-tidak tersebut Lalu Lima hari kemudian akhirnya Gustav kembali masuk sekolah Hari berjalan seperti biasa Seolah Gustav tidak pernah hilang Tidak-tidak tersebut Aku akan terangkat ya Ayo aku keluar Aku tidak akan terangkat ya Aku terangkat ya Terima kasih. 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 Cepat. Tapi ayah membawa handphone, Bu. Ya, dia membawa handphone. Ayah membawa handphone, kan? Tentu saja dia membawa handphone. Ya, agar benar dihubungi, kan? Tapi dia pasti sedaksi, Bu. Kalau begitu, coba hubungi handphone ayah. Mungkin akan ibu cobalah dengar. Ya, coba hubungi handphone ayah, dan katakan aku sudah di rumah. Nanti anak ibu hubungi, Ibu. Hubungi sekarang, Bu. Bu, benar. Ayo langsung dihubungi sekarang. Ayo langsung dihubungi ayahmu. Ayo langsung dihubungi sekarang. Ayo langsung dihubungi Kuktang! Ayo langsung dihubungi sekarang! Ayo langsung dihubungi sekarang tanpa handphone sudah Don't要! Halo, aku menelpon ayahnya dan memberitahu kalau Gustaf sudah pulang, dia sangat senang, tapi sayang sekali, dia tidak bisa pulang lebih cepat, tapi dia berjanji akan menghabiskan waktu besok sore untuk bersama-sama. Ayo! Gustaf kembali menjadi Gustaf yang merupakan. Gustaf yang selalu kami kenal. Ayo! 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 Ayo, sebentar ya. Ayo, saya tidak kenal lagi. Kau tidak lihat ayah sedang bersiap-siap kerja Nah aku butuh ayah untuk memperbaiki sekarang gini ya Ya aku baikilah saja sendiri Aku tidak melakukannya sendiri Baik-baik Tapi kau akan jadi lupa Baiklah Seperti bahan sama Selamat siap Dari mana Pak Tengah sendiri? Ini bajukan ulang tahun dari ayah Waktu ulang tahun yang ke-16 Mas saya mengumpah Saya berusaha Saya berusaha Saya berusaha Baju ini kan ulang tahun dari ayah kan? Waktu ulang tahun ke-16 Lihat nih Oh iya Iya bu Masih bagus bajunya warna merah Ayah bukan lupa Kita keluar dari ayah Tidak apa-apa Kita kalahkan saja Ayo Lama memperbaiki roda belakangnya Ayo bisa pergi bekerja Ayo Ayo sebentar saja Ayo Kalau sepedanya sudah baik kan Aku bisa melakukan berbagai trik Seperti Gaping Ayo kalah Eh Gustaf selalu menyeret ayahnya ke halangan Untuk membetulkan sesuatu Sesuatu yang harus dijaga Dan keesokan harinya Dia selalu pergi bersama beberapa buku Dan selalu pulang terlambat 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 Dan selalu pulang terlambat